Selamat siang teman-teman di seluruh pelosok Tanah Air Hari ini saya akan berbagi tentang 513 513 ini sering sekali ditanya Tetapi saya juga mau ulangin lagi Dan saya tidak bosan-bosannya membuat vlog tentang 513 Anda scroll ke bawah bagi yang baru-baru Lihat di bawah, lihat semua IG posting saya Dan lihat semua IG TV saya Anda belajar dari situ Jangan sedikit-sedikit tanya Belajar dulu baru bertanya Sehingga pertanyaan Anda itu berbobot Oke, 513 Apa itu 513? Apa yang saya ajarkan kepada Anda adalah algoritma market maker Apa itu algoritma market maker? Anda boleh cari literasi tentang algoritma Algoritma adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita Dalam algoritma market maker, kita belajar alur logis pikir seorang market maker Jadi Anda berpikir, market maker itu mikirnya apa ya hari ini Mikirnya trading apa, mikirnya profit berapa, mikirnya hari ini mereka mau trading loss berapa Jadi Anda saya ajarkan untuk mengerti cara pikir alur logis market maker Jangan Anda bertolak belakang dengan mereka Ada juga yang mengajarkan ilmu bandarmologi Tapi ilmu bandarmologi Diajarkan bukan oleh bandar Akhirnya apa? Isinya hanya negatif terhadap bandar Isinya hanya sesuatu yang opposite dengan apa yang dilakukan bandar Akhirnya apa? Apa yang Anda dapat? Tidak dapat Anda ujung-ujungnya juga dikarungin Jadi saya ajarkan Anda Berpikir logis 5-1-3 Itu cara Taktik Teknik dan taktik dagang Apabila Anda masuk di suatu saham Oke, open sama dengan low Terus Anda langsung HK 5 lot Terus kemudian pada saat Anda HK 5 lot Dia belum bergerak Anda kemudian langsung pasang 1 lot di bitnya Ya Deretan yang sama Antara HK dan bit itu Di HK-nya Offer-nya Anda HK 5 lot Di bitnya Anda langsung antri 1 lot Terus kemudian Anda hitung 9 level ke bawah Anda pasang 3 lot Ya Kalau mau jumlahnya banyak Tinggal double saja Dari 5 lot jadi 55 lot Dari 1 lot jadi 11 lot Kemudian yang 3 lot tadi dijadikan 33 lot Jadi 55, 11, 33 Oke Apa fungsinya Pak Fir? 5-1-3 5-1-3 itu Pada saat Anda HK Di 5 lot Kemudian dia terbang Anda langsung jual Ya ingat pesan saya Begitu dia terbang Anda langsung jual Tapi tidak semua juga Open sama dengan low tiba-tiba naik Bisa saja open sama dengan low dia naik Terus kemudian Anda nggak jual Terus turun lagi Pada saat turun Anda bisa dapat yang 1 lot tadi kan pasti kena Terus kalau dia turun sampai ARB Yang 3 lot juga tadi kena Dari 5-1-3 lot tadi Average price Anda Tentunya bukan average price Harga yang di 5 lot tadi Ya Average Anda turun Kalau dia ARB hari itu Kemudian dia membal Anda langsung keluar Tapi kalau dia tidak keluar Paling tidak average Anda Di bawah daripada Harga yang tertinggi hari itu Itu fungsi daripada 5-1-3 Ya Anda coba latih Anda coba Praktikan tiap hari Practice Ya The more you know The more we forget Ya But the more we practice The more we get Jadi Berlatih seterusnya Setiap hari Jangan pernah Kecewa Asah terus Mata batin Anda Untuk open sama dengan lo Jadi jangan Kadang Pak Saya beli Tapi kok turun Ya Kalau dia naik Juga Anda gak jual kan Masalahnya Kalau turun lagi itu Sebenarnya dia pernah naik Jadi kalau Anda lihat di RTI Transaksi histori dari suatu saham Hari itu pernah naik Cuma waktu naik Anda pura-pura gak lihat Ya Terus waktu naik Anda pura-pura kerja Anda pura-pura nyuci baju Berharap bahwa ini masih arah Berharap besok masih lanjut Akhirnya jatuh Setelah jatuh sahamnya disalahin Ya Jangan Jangan cari kambing hitam Cukuplah Kambing sudah cukup menderita Dengan dibuat Jadi kambing Buling Dan kambing Sate kambing Jadi carilah Kesalahan Anda sendiri Introveksi diri Anda sendiri Jangan cari salahnya Siapa-siapa Oke Sukses selalu untuk Anda Happy cuan Introveksi diri Anda sendiri